Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 5 Acara besar yang akan dilakukan Hoa San Pei adalah seleksi dan kemudian pengumuman resmi dari Chiang Bujin tentang siapa yang akan dipersiapkan untuk menjadi Chiang Bujin Hoa San Pei berikutnya. Acara ini adalah acara khusus dan tertutup bagi orang luar yang tidak punya kaitan apa-apa dengan Hoa San Pei. Dan hari itu adalah hari terakhir persiapan sehingga otomatis semua tokoh utama Hoa San Pei sudah berdatangan dan siap mengikuti pengumuman Chiang Bujin. Tetapi, malam sebelum acara tersebut dibuka, nampak sebuah perundingan serius sedang berlangsung di antara para sesepuh dan pemimpin Hoa San Pei dengan langsung dipimpin oleh Heng Seng Tai Su, Seng Chiang Bujin. Tokoh yang sudah terlihat begitu sepuh dan lanjut usia ini, memang sudah lebih senang menyepi, karena itu dia ingin segera menyerahkan tanggung jawab kepada tokoh Hoa San Pei, yang lebih muda darinya dan bahkan saudara seperguruan lainnya. Para sute sekalian, Toa Su Heng kita sudah menyatakan mendukung semua hasil perundingan kita pada malam hari ini, dan selain itu Toa Su Heng menyatakan tidak akan hadir dalam semua acara kita ini. Sesepuh kita, kedua Su Siok, juga sudah terlampau enggan untuk sekedar beringsut keluar dari tempat pertapaannya, apalagi dengan Tian Hoa Tsu Chou, kabarnya malah sudah tak kedengaran sejak Pinton menjabat sebagai Chiang Bujin. Jikapun ada yang sesekali bertemu dengannya, hanya seorang Toa Su Heng Belaka. Karena itu, apapun hasil perundingan kita malam ini, dengan kehadiran Su Sute sebagai wakil Chiang Bujin, kemudian Sam Sute dan Liok Sute sebagai pejabat bagian hukum dan terakhir Chit Sute sebagai pelindung pusaka perguruan, maka hasilnya kunyatakan mengikat. Sebelum kita menilik generasi sesudah kita, maka ingin kutegaskan kepada para Sute, sebagaimana aturan yang ditetapkan leluhur partai kita, maka Chiang Bujin memiliki kewenangan untuk menetapkan calon penggantinya. Memang, terdapat peraturan, bahwa Chiang Bujin dapat saja meminta pertimbangan para sesepuh partai, tetapi setelah Toa Su Heng dan kedua susu menyatakan tidak akan ikut campur, maka sebetulnya Pinton dapat saja menentukan sendiri siapa calon pewaris Chiang Bujin Hoa San Pei. Hanya, Pinton memutuskan untuk terlebih dahulu mendengarkan pendapat para Sute demi kemajuan partai kita ke depan. Nah, karena itulah maka Pinton ingin mendengarkan masukan-masukan ataupun pemikiran para Sute sekalian, silahkan, sebaiknya dimulai dari Engkau Sute, menutup pengantarnya, Heng Seng Tai Su melirik wakil Chiang Bujin, In Tiong Hon untuk meminta pandangannya mengawali pandangan Sute mereka yang lainnya. Chiang Bujin Su Heng, terdengar In Tiong Hon Gantiong Chiang, tokoh yang juga sudah nyaris sama sepuhnya karena sudah berusia 72 tahun. Menurut pandangan Lohau, calon-calon pewaris Chiang Bujin Hoa San Pei ke depan, sebaiknya kita serahkan ke generasi yang lebih muda, lebih bertenaga dan lebih memiliki semangat dibandingkan kita sekalian. Sesungguhnya, Lohau sendiri sudah merasa cukup berbakti sebagai wakil Chiang Bujin mendampingi Chiang Bujin Su Heng. Rasanya, kebijaksanaan Chiang Bujin Su Heng sudah cukup teruji dan tidak mungkin akan memilih secara keliru dan dengan tanpa mempertimbangkan semua aspek-aspek penting dari perguruan kita, karena itu, Lohau. Serahkan kepada kebijaksanaan Chiang Bujin Su Heng menentukannya. HMMMM, pintu menilik dan mempertimbangkan masukan Musute, dan bagaimana menurut Musute tanda tanya. Heng Seng Tai Su Kini melirik Leguan Kei, adik seperguruan yang sudah berusia 71 tahun juga dan sekarang menjabat sebagai bagian hukum Hoa San Pei dan terlihat masih energik meskipun usianya sebenarnya sudah tidak muda lagi, hanya berjarak beberapa tahun dari kedua Su Hengnya itu. Chiang Bujin Su Heng, terima kasih karena memberi kami kesempatan kepada kuguna menyampaikan masukan dan pikiran untuk calon pengganti Chiang Bujin Hoa San Pei kita, sebetulnya, hal ini menyalahi aturan kita Hoa San Pei, karena memang Chiang Bujin Su Heng semestinya langsung saja menetapkan dan memutuskan siapa-siapa sajakah yang dicalonkan sebagai pengganti Chiang Bujin Hoa San Pei. Tetapi, kami memang selalu dilibatkan Chiang Bujin Su Heng sejak dahulu, dan karena itu, meski mungkin bukan menjadi pilihan Chiang Bujin Su Heng, maka perkenankan Lohu mengemukakan pandangan Lohu, pertama, apakah calon pengganti itu akan diambil masih dari generasi kita ataukah generasi di bawah kita? Jika masih dari generasi kita, maka Lohu sendiri sudah merasa terlampau tua untuk menjabatnya, dan karena itu lebih mendorong Sumacong Beng Sute untuk menjadi pejabat Chiang Bujin berikutnya. Tetapi, jika Chiang Bujin Su Heng berkeinginan untuk menetapkan pengganti yang lebih muda, maka Lohu mengusulkan Bok Hangek Sutit, Hoale Sutit, Chiok Chiam Liyong Sutit, Ousem Chiu Sutit atau Tiok Kantong Sutit. Sebetulnya dari kalangan generasi tersebut, yang mewarisi kebijaksanaan Chiang Bujin Su Heng adalah Bok Sutit, sementara dalam hal ilmu silat, tinggi rendahnya sangat sulit untuk diukur. Rasanya, itu saja yang dapat Lohu sampaikan. HMMM, terima kasih Sute, masukanmu sungguh-sungguh baik dan tentu saja Pinto akan memperhatikannya secara seksama. Soal siapa dan dari generasi mana, baiklah kita menimbangnya secara lebih teliti dengan mempertimbangkan apa dan bagaimana tantangan mereka ke depan. Dan bagaimana dengan Engka Sutit kali ini Heng Seng menoleh menatap Tan Goan Keng yang sudah berusia 70 tahun, dalam tugas yang sama dengan Lai Goan Kee. Terima kasih Chiang Bujin Su Heng, usia Lohu rasanya juga sudah cukup usur untuk menjadi Chiang Bujin, karena itu, sebaiknya Chiang Bujin Su Heng saja yang menentukan. Berdasarkan aturan partai kita. Selebihnya, ide dan pikiranku sangat mirip dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Su Heng terdahulu. Artinya, itu juga menjadi masukan dan usulan Lohu. Baik, baik. Pinto mendengarkan, sambil mengelus-elus janggutnya yang putih dan kemudian berpaling kepada Sumacong Beng, dan Engka Sutit tanda tanya. Heng Seng meminta Sumacong Beng untuk menyatakan pendapatnya seperti juga Su Hengnya yang sudah memberikan masukan. Chiang Bujin Su Heng, semua Sutemu serahkan kepadamu. Jikapun Chiang Bujin Su Heng merasa Sutemu masih cukup mampu dan memiliki kebisaan untuk menjabat sebagai Chiang Bujin, maka Sutemu siap melaksanakan tugas memimpin perguruan Hoa San Pei kita ini. Tetapi, tentunya semua harus terpulang kepada kebijaksanaan serta pertimbangan Chiang Bujin Su Heng sendiri. Kami semua siap mentah artinya. Baiklah para sute, sebelumnya, izinkan Pinto menyatakan beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan untuk memutuskan dan mengumumkan besok. Pertama, Pinto mendapat banyak sekali informasi sejak lima tahun sebelumnya tentang pergerakan baru kaum penjahat. Kebetulan waktunya nyaris bersamaan dengan peristiwa penyusupan yang direncanakan sejak lama di Hoa San Pei kita. Selain itu, ada beberapa gerakan lain yang sangat mencurigakan, berupa pencaplokan beberapa perguruan kecil. Ketika kita melakukan penyelidikan, tokoh-tokoh pencaplok itu buru-buru menghilang. Dan masih banyak penyelidikan lain yang mendatangkan rasa curiga kemungkinan kembalinya para pembuat onar itu seperti 25 tahun silam. Ketika bertemu lima tahun silam di benteng keluar gahu, banyak yang meramal dan mendapat firasat bahwa para penjahat itu akan kembali beraksi, dan firasatku juga menyatakan demikian. Harus kalian catat, jika itu terjadi, maka Hoa San Pei akan menjadi salah satu sasaran utama mereka para penjahat itu. Itu Pinto yakin benar. Dan itu sebabnya berkali-kali Pinto meminta para sute mendidik para murid dengan keras dan disiplin. Dan karena itu pula, selama lima tahun terakhir, Pinto mendidik murid-murid Pinto dengan penuh kesungguhan. Tahun-tahun ke depan, kita akan memasuki kesiagaan penuh, firasat Pinto semakin menguat setelah lima tahun terakhir ini mereka justru tidak bergerak sama sekali. Karena itu pula, maka Pinto memutuskan, generasi kita lebih baik berkonsentrasi untuk melatih anak murid kita masing-masing dan memberi kesempatan kepada generasi murid-murid kita untuk memimpin Hoa San Pei. Masa depan Hoa San Pei akan sangat tergantung kerja kita dalam mempersiapkan anak murid Hoa San Pei untuk mampu dan sanggup sebagaimana 25 tahun silam menahan dan turut juga menumbangkan para penjahat perkut bun. Selain tentu kecerdasan para pemimpin Hoa San Pei kita ke depan dalam menggalang persatuan dengan para pendekar dan perguruan lain di Tionggoan. Ciyang Bujin Suheng, apakah dengan demikian engkau ingin mengatakan kepada kami semua bahwa Ciyang Bujin Suheng sesungguhnya sudah memiliki calon yang tetap dan akan engkau ajukan sebagai penggantimu kelap? Tanda tanya bertanya wakil Ciyang Bujin Intiong Han sambil manggut-manggut, sementara wajah Sumaciong Beng di sisi lainnya terlihat sedikit berubah meski hanya sangat sekilas. Nyaris tidak ada yang menangkap perubahan sekilas tersebut. Omi Tohut, bicara sejujurnya, Pinto akan mengajukan lima calon besok dan kemudian selama setahun kita akan melihat perkembangan mereka berlima. Perkembangan yang paling pesat dalam ilmu silat dan dalam kematangan mengambil keputusan, akan Pinto tetapkan sebagai Ciyang Bujin generasi mendatang. Cukup bijaksana, dengan demikian kita berlima memiliki kesempatan yang cukup untuk menilik para calon Ciyang Bujin. Ujar wakil Ciyang Bujin Intiong Han menimpali simpulan Heng Seng Tai Su. Memang itulah maksud Pinto yang terutama. Sehingga tanggung jawab untuk mempersiapkan bukan hanya di tangan Pinto seorang, tetapi menjadi tanggung jawab kita berlima secara bersama-sama. Lohu sangat setuju dengan usulan Ciyang Bujin Su Heng, kelihatannya jalan itu memang yang terbaik untuk Hoa San Pei kita dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang sangat mungkin muncul ke depan, kakek Tan Goan Keng. Baiklah, jika memang para suti setuju, maka Pinto menetapkan sekalian mengusulkan nama-nama Bok Hang Ek, Hoa Le, Taem Leong, Ciok Ciam Leong Sutit, Cianam Sutit, Osem Ciyu Sutit, Ong Wulan dan Tiok Kantong Sutit. Besok kita menetapkan mereka menjadi calon Ciyang Bujin dan kemudian kita menguji mereka hingga tersisa lima nama belaka. Kelima orang inilah yang kemudian kita persiapkan bersama dan pada tahun mendatang, kita memutuskan sekaligus menetapkan yang terbaik menjadi Ciyang Bujin Hoa San Pei. Untuk kita perhatikan, sesuai peraturan perguruan, maka yang akan kita nilai besok bukan hanya ilmu silat, tetapi berkaitan dengan penguasaan atas aturan. Dan hukum Hoa San Pei, ketepatan dan kematangan memutuskan, serta pemahaman penting lainnya mengenai Hoa San Pei. Baik, Lohu setuju. Apakah dapat kita tetapkan demikian para suti tanda tanya? Semua nampak mengangguk, kecuali Suma Ciong Beng yang terlihat menjadi kurang bersemangat lagi. Tetapi, tidak ada penolakan darinya. Dan pertemuan malam itu pun kemudian ditutup menunggu dibukanya acara besar Hoa San Pei besok harinya. Tetapi Heng Seng Tai Su masih belum dapat tidur, karena dia sudah ditunggu dua orang muridnya yang sangat dikasihnya, Hoa San Sian Li Kho Sian Lian, yang juga adalah istri tokoh benteng keluarga Hoa dan kini menjadi seorang pendekar kenamaan dan ditemani oleh murid bungsunya Tio Lian Chu. Kelihatannya ada masalah penting yang ingin disampaikan muridnya Kho Sian Lian dan karena itu sengaja menunggunya untuk berbicara secara khusus. Sementara itu, begitu suci-nya sudah bertemu dan akan berbicara dengan suhunya yang terlihat semakin tua, Tio Lian Chu berkata. Suci, harap engkau jangan mengajak Chiang Bu Jin suhu berbicara sampai terlampau lama, suhu sudah harus cepat beristirahat. Waa Asyao Sumui, engkau bahkan lebih pelit memberiku waktu ketimbang Chiang Bu Jin suhu sendiri. Melihat kedua murid perempuannya saling menggoda dan berdebat, Heng Seng Tai Su tersenyum gembira. Tapi, memang begitulah kehidupannya akhir-akhir ini. Dia tahu, murid bungsunya ini memang sangat menghormati dan mencintainya seperti orang tua sendiri. Maklum, adalah dia sendiri yang menyelamatkan Tio Lian Chu dari seragapan penjahat ketika anak itu masih berusia 2 tahun dan kemudian memelihara dan mengasihi anak itu seperti anaknya sendiri. Nama Tio Lian Chu untungnya terdapat dalam sebuah mainan anak-anak yang dipegang bayi usia 2 tahun waktu itu, sementara siapa keluarga dan orang tuanya, tidak pernah Heng Seng Tai Su dapat menemukan dan mencarinya. Jadilah dia membesarkan anak kecil itu yang kini sudah berusia 12 tahun. Jangan dikira dia seorang perempuan dan berusia kecil, karena 10 tahun ini, Heng Seng Tai Su langsung yang mendidik dan melatih bocah perempuan yang sangat cerdas dan pintar bergaul itu. Bahkan, Toa Su Hengnya yang malah masih melebih kesaktiannya, tidak segan ikut membantu melatih bocah perempuan itu. Chiang Bu Jin Su Hau, ayah mertua Hau Seng Kok menyampaikan salam dan sekaligus pesan khusus yang beliau orang tua, minta disampaikan langsung kepada Chiang Bu Jin Su Hau dan Konon tidak perlu mendapat jawaban. Terima kasih muridku, pesan apakah gerangan itu tanda tanya. Seorang tokoh Hang Lui Bun menampakkan diri di daerah barat di Provinsi Ceng Hai dan Konon sempat mempertontonkan ilmu Ceng Hui E Chiang ilmu api hijau yang sangat mujijat dan beracun. Hanya itu pesan ayah mertua. Terlihat wajah Chiang Bu Jin Ho Asan Pei berubah hebat mendengar pesan tersebut. Tetapi, karena dia tidak harus menjawab, maka dia hanya mengelus-elus jenggotnya dan beberapa detik kemudian wajahnya kembali normal. Dan dia pun berkata, Baiklah muridku, kita akan mempercakapkannya kelak, sebaiknya kita segera beristirahat sekarang. Dan ingat, jangan pernah hengka singgung-singgung lagi apa yang engkau. Sampaikan tadi, juga jangan kepada siapapun tokoh Ho Asan Pei. Biarlah kita mempersiapkan diri lebih baik, nah, beristirahatlah muridku. Baik suhu. Lian Ji mohon diri. Sesuai harinya, Ho Asan Pei terlihat begitu meriah, mendandani setiap sudut dengan warna-warni yang membuat markas Ho Asan Pei terasa lebih hidup. Dan semaraknya semakin terasa karena sejak selesai sarapan pagi, sampai selesai makan siang yang dilewati dan dilakukan bersama, banyak sekali acara hiburan dilakukan. Bahkan selepas makan siang, ada atraksi adu silat dan pertunjukan kemajuan ilmu Ho Asan Pei di panggung yang sudah disediakan. Kemeriahan yang tentu saja teramat jarang ditampilkan di puncak sunyi gunung Ho Asan Kini, semua kebisaan dan semua kehebatan Ho Asan Pei ditampilkan, termasuk menampilkan para murid pengembara yang ikut membawa nama harum Ho Asan Pei. Pendeknya, hari itu memang hari yang ditunggu-tunggu dan membuat semua makhluk di Ho Asan Pei larut dalam suasana yang sangat mengembirakan. Apalagi karena semua pesta dan kemeriahan berlangsung secara wajar dan tentunya menambah semarak serta sukacita seluruh warga Ho Asan Pei, dan wajah-wajah penuh kepuasan terlihat di muka semua tokoh Ho Asan Pei. Hanya saja, jika ada yang kurang, adalah Chiang Bu Jin Ho Asan Pei yang hanya mempertunjukkan dirinya pada pembukaan acara, dan kemudian mengundurkan diri. Mungkin karena usia tuanya. Tetapi, acara tentu saja tetap berlangsung seru dan ramai, karena hanya Chiang Bu Jin yang mundur beristirahat dengan ditemani kedua muridnya K.H.O. Sian Lian dan Tio Lian Chu. Selebihnya tetap bergembira bersama menikmati hari bahagia yang mampu mempertemukan nyaris semua tokoh Ho Asan Pei, baik yang di gunung maupun mereka yang berkelana dan mengelola Piao Wakiok. Setelah semua kegirangan dilalui, Chiang Bu Jin Ho Asan Pei, Heng Seng Tai Su kembali diundang untuk segera memasuki arena penuh sukarya itu. Menjelang sore hari, setelah selesai pertunjukan silat dari para Piao Wakiok dan pendekar pengelana asal Ho Asan Pei berakhir, akhirnya acara pengumuman akan segera dilakukan. Itulah sebabnya Chiang Bu Jin kini kembali memasuki panggung acara yang ditata dan diatur menjadi begitu semarak menambah keceriaan warga Ho Asan Pei. Dan tidak menunggu lama, Chiang Bu Jin itu kemudian nampak sudah berdiri dan kini berjalan menuju ke tempat yang khusus disediakan baginya untuk tampil dan berbicara kepada semua warga perguruan. Sepanjang perjalanannya menuju ke podium, tak henti-henti terdengar pujan dan teriakan anak murid Ho Asan Pei mengiringi perjalanannya yang sebenarnya sangat singkat dan pendek ke podium. Bahkan, ketika sudah berada di podium sekalipun, teriakan nama Heng Seng Tai Su masih belum meredah. Hari ini memang benar-benar menjadi harinya Ho Asan Pei, sampai-sampai Chiang Bu Jin tua Heng Seng Tai Su terharu dan ikut bergembira bersama seluruh anak muridnya. Tak pelak, dia pun mengedarkan pandangannya ke segenap sisi dan sudut yang nyaris semua terisi oleh anak murid Ho Asan Pei dari berbagai kalangan dan berbagai tingkatan. Baik yang berdiri jauh dari podium di lapangan YNG terbuka, maupun yang bersandar di bangunan-bangunan sekitar lapangan, ataupun juga yang duduk di podium kehormatan, semua terlihat bersuka cita dan mengeluh-eluhkan kebesaran Ho Asan Pei dan Chiang Bu Jin itu. Bagaimana dia tidak terharu? Wajar saja, karena Chiang Bu Jin ini memang adalah tokoh yang tegas, tetapi sekaligus sangat mengasehi anak muridnya dan seluruh warga Ho Asan Pei. Tokoh yang dapat menghukum secara adil tetapi yang juga memberi penghargaan yang layak kepada mereka yang berprestasi. Bahkan juga, tokoh besar itu dapat ikut sedih dan ikut merasakan kesedihan anak muridnya, sekaligus di lain waktu dia juga mampu dan dapat membaur dengan tertawa bersama-sama dengan anak-anak muridnya yang sedang bersuka cita. Prestasinya selama memimpin Ho Asan Pei melampaui masa krisisnya juga sangat layak dicatat dan dibanggakan, karena gunung Ho Asan semasa lebih 20 tahun masa menjadi Chiang Bu Jin, semakin bertambah sejahtera dan bahkan sampai mampu membangun banyak sekali bangunan baru bagi kepentingan perguruan Ho Asan Pei. Hubungan dengan perguruan-perguruan utama di Tionggoan terjalin sangat baik, demikian juga hubungan dengan sesama insan rimba persilatan juga sangat baik dan nama Ho Asan Pei sekarang ini sangatlah diperhitungkan kawan maupun lawan-lawan mereka. Selain itu, nama besar Ho Asan Pei juga sedang berkibar dan berada di puncak masa kegemilangannya. Mereka begitu ditakuti lawan dan disegani kawan. Kemampuan ilmu silat Chiang Bu Jin mungkin bukan yang paling hebat dan paling sakti sendiri di rimba persilatan Tionggoan, tetapi pasti adalah salah satu yang hebat dan diperhitungkan orang banyak. Apalagi, dewasa ini, pendekar. Pengelana Ho Asan Pei, melaporkan betapa mereka dipandang tinggi dan dihargai semakin tinggi saja dewasa ini. Dan semua terjadi pada masa Heng Seng Tai Su menjadi Chiang Bu Jin Ho Asan Pei, seiring dengan pertumbuhan pesat setelah peristiwa berdarah 25 tahun silam. Tetapi, ketika kini Seng Chiang Bu Jin memandang kesegenap pelosok Ho Asan Pei, membuat Chiang Bu Jin tua itu semakin mantap dan yakin, bahwa saatnya telah tiba, saat untuk segera mewariskan pucuk pimpinan Ho Asan Pei. Dia sudah melaksanakan semua tugasnya secara baik dan paripurna, dan masa istirahatnya sudah menanti. Tetapi, selain itu justru karena pertumbuhan yang pesat dan sesuatu yang terjadi malam tadi, maka dia tergetar sekaligus juga tersentuh oleh keharuan akan sambutan murid-murid Ho Asan Pei. Karena itu, menindas rasa haru dan kebanggaan pribadi, tokoh tua itu kemudian mengeraskan hatinya dan mulai berbicara. Saudara sekalian, anak-anak murid Ho Asan Pei, baik kalian yang tinggal dan membangun Ho Asan Pei di gunung Ho Asan, maupun yang membangun nama besar Ho Asan di luar sana, kalian semua, kita semua, yang bersusah payah membangun kebesaran Ho Asan Pei hari ini, Pinto ucapkan terima kasih. atas semua ketekunan, kerja keras, upaya panjang menjaga persaudaraan dan terus membangun nama besar Ho Asan Pei. Kita, Pinto, selaku Chiang Bunjin generasi ke-11, merasa sungguh bersuka cita karena Ho Asan Pei boleh semakin dihormati orang dewasa ini. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih mengembirakan selain menyaksikan kemajuan dan kebesaran Ho Asan Pei di tangan kalian semua, di tangan kita semua. Baik kalian yang berkarya di luar gunung Ho Asan dan mengharumkan nama perguruan kita, maupun yang menjaga nama dan kehormatan perguruan di gunung Ho Asan. Jika nama Ho Asan Pei kini begitu dihargakan banyak, maka itu adalah kerja keras kalian semua, kerja keras kita semua. Kita semua sudah bekerja keras dalam membangun rasa percaya diri dan kebanggaan kita semua. Tetapi, setelah semua prestasi itu, Pinto ingin mengingatkan kita semua, bahwa ketika kita lengah di puncak, maka angin yang bertiup semakin tinggi dan kencang, siap untuk meruntuhkan kebanggaan semua kita itu. Catat hal itu. Siaulim Siyie, Butong Pei, partai persilatan yang pernah sangat dimalui semua insan persilatan, pernah mengalami apa yang Pinto katakan. Berada di puncak untuk sekian lama dan kemudian terhempas ketika kurang siap dengan bencana. Maka, Pinto ingatkan kalian semua, jangan terus berbangga diri dan menganggap capaian sekarang sebagai sesuatu yang sudah selesai dan membuat kita alpa dan lengah. Prestasi kita hari-hari sebelumnya, selayaknya memicu semangat juang kita untuk berani berbuat lebih baik lagi. Kedepan, dan Pinto yakin generasi yang baru akan siap melakukannya. Pidato Heng Seng Tai Su terhenti sejenak, dan tidak ada seorang pun yang ribut dan bersuara saking terpesona dan terbawa oleh alur berbicara Heng Seng Tai Su yang memang penuh rasa haru pada saat itu. Semua benar-benar ingin mendengarkan apa-apa yang akan terus disampaikan oleh Chiang Bujian tua yang memang begitu dihormati dan disayangi semua anak murid Hoa San Pei. Dan apa yang disampaikan tokoh itu memang diresapi dan dimaknai semua anak murid Hoa San Pei. Dan mereka masih menunggu apa selanjutnya yang akan disampaikan Chiang Bujian mereka itu, sesuatu atau penyampaian yang merupakan pamungkas acara pada hari itu. Tetapi, Pinto sudah menjadi semakin tua dan semakin ingin menghabiskan banyak waktu sebagaimana yang dilakukan Toa Su Heng selama ini. Oleh karena itu, Pinto ingin mengumumkan sesuatu yang penting pada hari ini. Menghindari pertarungan kosong antara para murid utama Hoa San Pei, maka Pinto, semasa masih menjabat mengumumkan, bahwa pada satu tahun ke depan, akan mengangkat dan mewariskan jabatan Chiang Bujian Hoa San Pei kepada angkatan lebih muda dengan aturan perguruan sebagai berikut setahun ini. Para calon Chiang Bujian harus mampu menunjukkan kemampuan mereka dalam ilmu silat Hoa San Pei, kemampuan menangani masalah dan kematangan dalam mengambil keputusan. Setahun ke depan, sebagai Chiang Bujian angkatan ke-11, Pinto akan menetapkan pengganti Pinto untuk menjadi Chiang Bujian Hoa San Pei angkatan ke-12. Dan, hari ini, Pinto putuskan akan mengumumkan nama-nama calon Chiang Bujian Hoa San Pei angkatan ke-12 dengan catatan, kemajuan dan kematangan mereka akan Pinto pantau dan putuskan selama setahun ini. Nah, nama-nama yang Pinto sebutkan, agar maju ke depan dan menghadap para tokoh Hoa San Pei dan juga seluruh anak murid Hoa San Pei. Mereka-mereka adalah Heng Seng Tai Su berhenti sejenak, sementara suasana pun menjadi sangat tegang menunggu pengumuman Heng Seng Tai Su. Bahkan semua tokoh utama yang hadir, yakni wakil Chiang Bujian dan ketiga suti Heng Seng Tai Su juga terlihat agak goyah dan tegang. Termasuk dua tokoh hebat Hoa San Pei yang mengembara dan juga nampak hadir dan berada di panggung kehormatan, yakni Pok Kian Tiau, Raja Wali Menerbangi Langit, Gou Beng dan Siau Pak Liong Kiang Chong Niau. Keduanya ikut terhanyut dan merasakan ketegangan. Dalam menunggu atau mendengarkan kalimat selanjutnya dari Heng Seng Tai Su yang sedang tertahan. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara Heng Seng Tai Su dengan lebih keras dan berpengaruh. Hoa Le. Begitu mendengar namanya disebut, Hoa Le, seorang tokoh hebat dan salah seorang anak murid Chiang Bujian dan yang sudah berumur 51 tahun, terlihat mencelat naik panggung dan kemudian langsung berlutut dan berkata penuh hormat. Terima kasih atas kepercayaan Chiang Bujian Su Hu. Setelah itu, kembali terdengar suara Heng Seng Tai Su yang berturut-turut memanggil nama-nama Taem Leong, Chiok Chiam Leong, Chianam, Ousam Chiu, Ong Wulan dan Tiakantong. Nama-nama tersebut adalah anak murid dari kelima tokoh utama Hoasan P dewasa ini dan memang adalah tokoh-tokoh yang selalu mengurus urusan perguruan, baik di Hoasan maupun di Rimba Persilatan. Sehingga nama-nama mereka bukanlah nama-nama yang asing. Nama-nama yang memang dianggap patut menjadi Chiang Bujian. Berturut-turut nama-nama tersebut datang dan berlutut kepada Heng Seng Tai Su hingga mereka kemudian berjejar menghadap para tokoh besar Hoasan P. Dan setelah itu, Heng Seng Tai Su berkata, Murid-muridku, kalian semuaku tetapkan menjadi calon Chiang Bujian Angkatan ke-12, tetapi ketetapan mengenai yang menjadi Chiang Bujian Angkatan ke-12 akan pintu umumkan dan tetapkan langsung pada satu tahun mendatang di hari dan waktu yang sama. Oleh karena itu, maka kalian semua diharapkan melatih diri dan mematangkan kemampuan masing-masing agar pada saatnya siap mengemban amanat perguruan dan melanjutkan usaha dan perjuangan kita. Begitu mengumumkan hal tersebut, barulah terdengar tepuk tangan dan sambutan hangat semua anak murid Hoasan P. Tetapi, jika diikuti, sambutan tersebut tidak semeriah dan tidak seramai beberapa waktu sebelumnya. Seperti ada rasa terpaksa untuk bertepuk tangan menyambut pengumuman Chiang Bujian Hoasan P. Bahkan rasa penasaran pun nampak di wajah wakil Chiang Bujian Hoasan P dan dua tokoh preman Hoasan P. Juga di wajah dua sutel lainnya dari Heng Seng Tai Su. Tetapi, meski tahu ketidakpuasan itu dan paham apa sebabnya, Heng Seng Tai Su tidak bergeming, bahkan kemudian melanjutkan dengan berkata, Demikianlah pengumuman Pintu pada hari berbahagia semua tokoh dan murid Hoasan P ini-ini. Pintu memahami, ada rasa penasaran menyangkut murid Pintu, tetapi karena satu dan lain sebab, murid utama Pintu, Bok Hang Ek, harus menghadap dinding hukuman selama satu tahun, dan nasibnya akan Pintu tentukan pada satu tahun mendatang setelah menunaikan hukumannya, demikian pengumuman Pintu dan selamat bagi kita semua. Omito Ud. Setelah mengucapkan satu kalimat singkat di akhir pidatonya, semua terdiam dan banyak yang tidak paham. Karena itu, sekali lagi dengan terpaksa semua bertepuk tangan dan mengakhiri acara dengan menyaksikan pertunjukan kemampuan para calon Chiang Bujin, dan malam harinya, dilanjutkan dengan pesta bersama sebagai penghujung acara besar Hoasan P. Titik. Dalam perjalanan seturun dari panggung kehormatan, wakil Chiang Bujin, dalam rasa penasarannya sempat bercakap dan berbisik kepada Chiang Bujin. Chiang Bujin Su Heng, mengapa Bok Sutit mendapat perlakuan seperti itu tanda tanya. Wajah Heng Seng Tai Su terlihat misterius, tetapi tetap dengan tenang dia menjawab pertanyaan sutenya itu. Seng Sute, ada beberapa hal yang belum dapat Pinto sebutkan, tetapi engkau sabarlah. Hal ini Pinto lakukan atas permintaan sesepuh kita. Tolong engkau berusaha merahasiakan hal ini, belum dapat Pinto jelaskan seutuhnya. Mendengar perkataan itu, apalagi diutarakan dengan ilmu menyampaikan suara, membuat Gantiong Chiang In Tiong Hon terkejut. Dia mengenal dan paham sekali integritas dan pengabdian Chiang Bujin yang adalah Su Hengnya ini, dan dia juga sangat mengerti, dalam beberapa hal Su Hengnya ini bertindak agak rahasia, tetapi tetap untuk kepentingan Hoa Sanpei. Hal apa yang sangat mendesak sampai Su Heng memutuskan secara demikian aneh tanda tanya. Ini yang terus menggelayuti pemikiran Seng Wakil Chiang Bujin. Tetapi, bukan hanya dia yang penasaran, kedua tokoh preman Hoa Sanpei juga mendatanginya dengan pertanyaan yang sama, tetapi memperoleh juga jawaban yang sama. Malam semakin larut, para murid Hoa Sanpei masih berpesta. Ada yang senang dan ada yang kurang gembira, bahkan yang kurang puas dan kurang gembira jauh lebih banyak. Bukan apa, karena sesungguhnya, Bok Heng yang sangat setia dan mirip suhunya begitu menyayangi murid-murid Hoa Sanpei, difavoritkan banyak tokoh untuk menjadi Chiang Bujin angkatan berikutnya. Karena ketenangan, ketegasan dan kelembutannya dalam memperlakukan seluruh anak murid Hoa Sanpei. Memang, ada juga yang kurang senang dengannya, tetapi hampir seluruh anak murid Hoa Sanpei menghormati dan mengasehi Bok Henge sebagaimana mereka menghormati suhunya yang sama berwibawa dan murah hatinya dengan tokoh itu. Sementara itu, di ruangan Chiang Bujin Hoa Sanpei, Heng Seng Tai Su, nampak sedang berlutut tiga orang. Mereka terdiam, berbeda dengan suasana di luar yang terlihat mengembirakan dan penuh sukacita. Henge, Pinto pahami suasana hatimu, dan sengaja Pinto tidak atau memutuskan untuk belum memberitahumu sebelumnya. Hal ini karena ada persoalan penting yang kelak akan engkau pahami dengan sendirinya. Engkau boleh tidak merasa puas dengan suhumu ini apalagi terhitung sejak besok hari, engkau. Kuperintahkan untuk berada di ruangan rahasia menjalani hukuman bersama dengan siau sumuimu. Jangan bertanya apa-apa kepadaku, karena kalian berdua akan mengerti dengan sendirinya tanpa perlu bertanya. Dan engkau sian lian, engkau boleh mengisahkan kejadian di Hoa San kepada mertuamu, dia pasti mengerti dengan semua apa yang kulakukan. Demi kejayaan Hoa Sanpei, tahan semua pertanyaan kalian, dan ikuti semua yang terjadi dengan hati terbuka, jangan kehilangan kewaspadaanmu, juga jangan menghilangkan semua jiwa dan semangat mengabdi kepada banyak orang. Niscaya Hoa Sanpei akan terus jaya. Setelah malam ini, Pincau juga akan menutup diri selama beberapa bulan, tidak perlu menemui pintu lagi, nah, kalian semua boleh beristirahat. Lakukan sesuai dengan perintahku kepada kalian semua, meski terlihat dan terasa pahit saat ini. Tanda petik Chiang Bu Jin Suhu, Te Chu, Te Chu, Hang Ek dan Engkau Lian Chu, kalian berdua sangat paham dan memahami pintu sebagaimana pintu memahami kalian berdua. Tidak perlu bertanya malam ini, besok kalian berdua akan mengerti dengan sendirinya. Bok Hang Ek, Te Chu, Lian Chu dan Khao Sian Lian akhirnya hanya bisa saling pandang tidak mengerti, dan karena suhu mereka sudah berkata akan beristirahat, maka mereka pun akhirnya melangkah keluar setelah memberi hormat kepada Seng Suhu. Banyak hal yang mereka kurang atau tidak pahami, tetapi mereka diminta bersabar dan akan mengerti sendiri kelak. Sungguh misterius. Dan begitulah, keesokan harinya, Chiang Bu Jin Hoa San Pei, Heng Seng Tai Su memerintahkan Bok Hang Ek untuk menutup diri di belakang gunung. Namanya saja menutup diri atau menjalani hukuman, tetapi, siapa yang tahu kejadian sesungguhnya? Bahkan Bok Hang Ek sendiri juga bingung. Nampaknya, hanya Heng Seng Tai Su, Chiang Bu Jin Hoa San Pei yang mengerti dan tahu apa arti dari tindakan emisterius dan jangga bagi banyak orang di Hoa San Pei saat itu. Adalah Chiang Bu Jin, Heng Seng Tai Su sendiri yang menghantarkan Bok Hang Ek menuju ke ruangan rahasia itu dengan ditemani oleh Tio Lian Chu, murid bungsunya. Gadis kecil yang sangat cerdas ini sudah menangkap ada sesuatu yang sangat misterius dan membuat suhunya memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Atau di luar kebiasaan yang senantiasa bijaksana dalam memutuskan. Mengingat karena Bok Hang Ek sudah dianggapnya sebagai ayah sendiri karena memang yang selalu mengurus dan melatihnya sejak masa kecilnya, maka gadis kecil itu meminta izin. Untuk menemani suhunya mengantarkan Bok Hang Ek ke ruangan terlarang Hoa San Pei itu. Tetapi, anehnya, sejak saat itu bukan hanya Bok Hang Ek yang menghilang, tetapi Tio Lian Chu juga ikut menghilang. Tetapi, kepada anak murid Hoa San Pei, Heng Seng Tai Su, Hoa San Chiang Bu Jin hanya menegaskan bahwa Tio Lian Chu sudah berangkat dan mengikuti sucinya, KHO Sian Lian dan suaminya untuk mengembara. Dan untuk keperluan itu, KHO Sian Lian dan suaminya, sengaja berangkat di waktu malam dan tidak banyak orang yang tahu keberangkatan mereka kembali ke benteng keluarga Hoa. Dan sejak saat itu, Tio Lian Chu menghilang, Bok Hang Ek, melakukan sama di sebagaimana pemberitahuan suhunya. Apakah semua selesai? Akankah jalan yang ditempuh Heng Seng Tai Su sesuai dengan kebutuhan diambilnya tindakan itu? Entahlah, karena waktu juga lah yang akan menjawab dan membuktikan ketepatan diambilnya tindakan rahasia tersebut. Lapor Beng Chu, setelah melakukan penyelidikan mendalam, nampaknya gerakan-gerakan berapa tahun silam kembali senyap. Seluruh kekuatan Kaipang sudah dikerahkan untuk menyelidiki jejak-jejak yang mencurigakan, tetapi hingga sekarang tidak ada yang mencurigakan. Kecuali, munculnya jago dari Hang Lui Bun, yang sempat menampakkan diri di daerah Provinsi Cheng He. Berbeda dengan 20 tahun silam ketika mereka hanya menghadirkan anak murid dan pasukan pendam belaka, tetapi yang tampil pada tiga bulan berselang adalah salah seorang tokoh besar mereka. Karena bukan saja dia mampu mengalahkan keroyokan 20 orang anggota Kaipang dibantu sejumlah pendekar pedang Hoa Sanpei, tetapi dia pun sempat berkata sombong, bahkan Chiang Bu Jin Siaw Lim Siai sekalipun Lohu tidak takut. Titik. Itulah kejadian yang cukup menarik akhir-akhir ini, selain itu rasanya tiada lagi. Sinkai. Tiong Ji menemukan beberapa tokoh yang sudah lama bersembunyi dan mengundurkan diri sedang bepergian ke daerah barat. Entah magnet apa yang membuat mereka pada turun gunung. Perjalanannya selama enam bulan, hanya sempat menemukan fakta itu, lainnya senyap. Itu pun tanpa mengetahui maksud mereka untuk turun gunung lagi. Tetapi, sejujurnya, kesenyapan ini sangat-sangat mengganggu ku dan membuat firasat ku mengatakan sesuatu yang tidak enak. Aku tahu betul, mereka sepertinya sedang merancang pembalasan, hanya, entah dari mana dan kapan mereka akan memulainya. Hu Beng Cu, sejujurnya, Kaip Pang Pang Cu sendiri memang memiliki firasat yang sama. Bahkan Toa Su Heng yang sudah lama menyendiri, juga merasakan adanya pergerakan yang terencana namun bergerak secara menggelap. Menurut perhitungan Toa Su Heng, gerakan ini akan memulai penyerangan mereka selambatnya 3,4 tahun ke depan. Tetapi, mereka tidak akan berani langsung membentur benteng keluarga Hu yang menjadi pusat pergerakan pendekar Tiong Go An. Karena itu, Toa Su Heng memintaku untuk memperingatkan perguruan-perguruan Go Bi Ye Pei, Kun Lun Pei, Ho A San Pei dan Tian San Pei. Rasanya dari sana mereka akan memulai setelah menelan beberapa perguruan kecil sebelumnya. Hahaha, Sinkai, jika pendapatku memang benar sama dengan tokoh sebesar dan sehebat Toa Su Hengmu si Jit Yang Sian Ang, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Ciu Ping, berarti lohu sudah layak diperhitungkan. Tetapi, tetaplah meminta bantuan dan dukungan Toa Su Hengmu itu. Semakin lama dia semakin menuruti jejak suhunya. Hahaha, tapi, memang benar, kita harus meminta agar perguruan-perguruan itu lebih waspada. Tiong Ji sudah kuminta untuk membantuku di sini agar pada waktunya kita siap nanti. Betul sekali Hu Beng Cu, tokoh yang ternyata adalah Tek Ui Sinkai, Hu Pang Cu Kai Pang itu pun mengangguk-angguk. Entah mengapa, tokoh ini sudah berada kembali di benteng keluarga Hu, padahal terakhir dia munculkan diri di Tian Cong San menemui Sute termudanya di sana. Memang, salah satu tokoh yang sering berkunjung dan berdiskusi dengan Hu Sinkai yang sejak 5 tahun lalu diminta menjadi Beng Cu Tiong Goan karena adanya gerakan-gerakan tersembunyi dan dikhawatirkan memicu tragedy berdarah seperti 25 tahun silam, adalah Tek Ui Sinkai yang juga adalah Hu Pang Cu Kai Pang ini. Karena untuk urusan penting tersebut, dia mendapat perintah langsung dari Pak Cu Kai Pang untuk mengerahkan anak buah Kai Pang guna menelisik adanya kegiatan-kegiatan tersembunyi. Tetapi, setelah guncangan 5 tahun silam, ternyata hingga saat sekarang, tidak ada lagi gerakan-gerakan yang mencoba untuk meningkatkan ketegangan di Tiong Goan. Tetapi, yang pasti, Hu Sinkok sama dengan Tek Ui Sinkai, memiliki keyakinan kawanan perusuh seperti sedang bermain di balik kegelapan. Repotnya, setelah gerakan 5 tahun silam, tidak ada lagi gerakan mereka yang terlacak setelah itu. Seperti tenggelam begitu saja. Sinkai, selain masalah-masalah di atas, kelihatannya Hua Sanpei sendiri sedang mengalami persoalan internal. Tiong Ji dan Lian Ji baru saja kembali dari Gunung Hua San dan memberitahuku perihal tindak tanduk Chiang Bujin Hua Sanpei yang cukup aneh dan misterius. Bukannya menunjuk Bok Hange sebagai pewaris Chiang Bujin, tetapi bahkan menunjuk enam murid angkatan di bawahnya sebagai calon pewaris dan menghukum Bok Hange untuk menghadap dinding hukuman selama setahun penuh. Tetapi, menurut Lian Ji, Bok Hange murid utamanya tidak melakukan kesalahan apapun. Dan seiring dengan dihukumnya Hange, ternyata ikut menghilang adalah murid bungsunya. Tetapi, menantuku diminta untuk selalu mengakui bahwa murid bungsunya itu ikut menantuku dan tinggal sementara di bentengku. Permainan apa yang sedang dilakukan Hange Chiang Bujin? Dan mengapa pula dia memberitahuku melalui menantuku bahwa harus mengutarakan kepadaku dan lohu akan mengerti dengan sendirinya? Masalah ini benar-benar menggangguku dan belum dapat kusimpulkan sendiri apa yang sedang terjadi? Nampak teku isin kait terdiam mendengarkan penjelasan Husinkok, Tionggoan Bengcu yang dipercaya untuk melakukan perlawanan terhadap para perusuh. Jabatan Bengcu sendiri. Sebetulnya hanya nama atau jabatan biasa belaka, sehubungan terjadinya gejolak beberapa tahun silam. Dan Meksi tidak punya kewenangan berlebih, tetapi Husinkok yang memimpin para pendekar 25 tahun lalu, dipercaya mampu mengemban misi yang sama setelah gangguan 5 tahun silam. Dan terutama karena banyak yang meramalkan akan terjadinya gejolak yang baru dalam waktu beberapa tahun ke depan. Maka, dipilihlah Husinkok kembali. Bengcu, apakah engkau merasakan adanya pesan terselubung tanda tanya? Tepat Sinkai, di mana Heng Chiang Bujin menyampaikan kepada KH Oto Aniu. Tanda tanya. Menurut menantuku, di kamar rahasia Chiang Bujin, kapan kejadiannya Bengcu tanda tanya? Kurang lebih 3 bulan silam, atau bahkan lebih. HMMMM, Tegui Sinkai nampak berpikir keras, dan tiba-tiba dia memandang Husinkok yang pada saat yang sama. Juga sedang memandangnya. Dia pun bergumam namun dapat dimengerti Husinkok. Engkau menduga hal yang sama tanda tanya-tanya tegang tidak salah, Husinkok mengangguk lemah. Jika demikian, Hoa Sanpei sedang tertimpa bencana. Jika dugaanku tidak salah, sudah jatuh korban desis Husinkok. Apa saran Bengcu tanda tanya? Tidak banyak yang mampu bergerak cepat Sinkai. Baiklah, Lohu akan mencoba membantu. Ingat, lakukan secara diam-diam untuk tidak mengganggu kebanggaan Hoa Sanpei. Dan jika Sinkai berkenan, Lianji akan turun membantu. Pengetahuan Kaha Oto Anio akan sangat membantu, tetapi dugaanku, dia sengaja disuruh pulang untuk menjaga keselamatannya. Aku tahu, tetapi pengetahuannya tentang Hoa San sangat dibutuhkan. Karena itu, ku titipkan dia kepada pihak Kaipang dan bergerak secara menggelap. Baik Ahu Bengcu, begitu pun baik, Lohu setuju. Dugaan tek Ui Sinkai dan Hoa Sinkok memang jitu. Memang benar, pada saat itu di Hoa Sanpei sebuah kisah kelam sedang dimulai. Diawali dengan ditemukannya salah seorang calon Chiang Bujin Hoa Sanpei yang ditetapkan Heng Sengkai Sub bernama Ousem Chiu, tewas terbunuh dalam kamarnya sendiri. Jelas jika tokoh ini dibunuh tanpa perlawanan, karena tidak ada satupun benda atau barang yang tercuri selain keadaan kamarnya tetap rapi. Hari sudah melewati tengah hari dan wakil Chiang Bujin ganti Ong Chiang Inti Ong Han sedang memerlukan kehadiran Ousem Chiu yang kebetulan menjadi murid kepala dari Lego Ankei Sutenya untuk mendiskusikan sesuatu hal penting mengenai urusan Hoa Sanpei. Tetapi, setelah dicari kemanapun, tetap tak seorang murid yang mampu menemukannya. Sampai akhirnya seorang pelayan melaporkan bahwa sejak pagi kamar Ousem Chiu tertutup sehingga ia tidak dapat mengantarkan makanan pagi untuknya. Informasi itu akhirnya menghantarkan para murid wakil. Chiang Bujin Inti Ong Han mendobrak pintu kamar Ousem Chiu yang masih terkunci. Dan akhirnya menemukan Ousem Chiu yang sudah tewas dengan keadaan tubuh yang cukup mendatangkan rasa curiga. Adalah wakil Chiang Bujin ganti Ong Chiang Inti Ong Han yang pertama kali melakukan pemeriksaan atas keadaan tubuh Ousem Chiu, murid kepala dari Sutenya itu. Dan dengan segera dia menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Bahkan kemudian sampai pada satu kesimpulan. HMMM, bukankah ini jenis pukulan Hang Lui Chiang, pukulan angin guntur, yang menggemparkan itu? Astaga, apakah memang benar-benar mereka pun sudah menyerang sampai ke Hoa Sanpei kami ini? Ini tanda tanya. Gumam wakil Chiang Bujin Inti Ong Han terkejut setengah mati. Suhu, apa maksudmu? Tanya Chiok Chiam Leong, salah seorang murid Inti Ong Han yang ikut mendampingi Seng Suhu untuk memeriksa laporan kematian salah seorang calon Chiang Bujin Hoa Sanpei. Belum lagi Inti Ong Han memberikan jawaban atas pertanyaan muridnya itu, tiba-tiba melesat masuk ke dalam ruangan itu. Dan begitu melihat di dalamnya sudah ada Inti Ong Han, Sam Suheng-nya, dia pun kemudian bertanya dengan nada suara penuh kekhawatiran dan rasa penasaran. Sam Suheng, bagaimana keadaan muridku tanda tanya? Suheng, engkau boleh memeriksanya sendiri, hanya, menurut pemeriksaan Ku Ong Sutit sepertinya tewas terserang pukulan mujijat Hang Lui Chiang yang biasa dipergunakan tokoh-tokoh dari Hang Lui Bun itu. Mendengar jawaban Inti Ong Han, Le Goan Ke terkejut dan dengan cepat berjongkok untuk melakukan pemeriksaan. Dan sebentar saja dia pun menarik nafas panjang dan menjadi sama tegangnya dengan Inti Ong Han. Sam Suheng, apakah artinya Hoa Sanpei kita tanda tanya? Betul. Mari, lebih baik kita membicarakannya di luar saja tukas Inti Ong Han singkat dan tegas dan kemudian dengan cepat mendahului melangkah keluar ruangan menuju tempat pertemuan. Tidak berapa lama kemudian, menyusul datang Tan Goan Keng dan Sumacong Beng sehingga tokoh-tokoh utama Hoa San. Pai pun lengkaplah, kecuali Heng Seng Kaisu, Seng Chiang Bujin Hoa Sanpei. Melihat wajah guram wakil Chiang Bujin Inti Ong Han, kedua tokoh yang baru datang terdiam dan merekap pun mengikuti saja kemana Inti Ong Han dan Le Goan Ke menuju. Dan tak lama kemudian mereka tiba di ruangan di mana mereka biasanya mengadakan rapat atau bertukar pikiran antara sesama tokoh utama Hoa Sanpei. Begitu mereka semua menempati posisi masing-masing dengan mengitari sebuah mejah besar di tengah-tengah mereka berempat, wakil Chiang Bujin Inti Ong Han sudah berkata dengan mimik dan suara sangat serius. Bagaimanapun juga, hari ini juga kita harus segera memanggil Chiang Bujin Suheng. Bukan semata karena terbunuhnya salah seorang murid kita yang menjadi salah satu calon Chiang Bujin, tetapi karena keadaan akan segera menjadi lebih buruk. Karena kelihatannya penyusup dan si pembunuh Ong Sutik berasal dari musuh lama kita rimba persilatan Tiong Goan. Dihawatirkan, apa yang selama ini kita antisipasi akan segera menjadi kenyataan, dan kita perlu lebih siap. Sebentar Sam Suheng, dapatkah hengkau memberitahukan kami apa yang sebenarnya terjadi dengan Ong Sutik tanda tanya-tanya Tan. Goan Keng yang belum mengetahui secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi. Para Sute, jika temuan Lohu tidak keliru, maka Hoa San Pei kita saat ini sudah sedang berhadapan dengan jago dari perguruan Hang Lui Bun yang misterius. Karena berdasarkan pengamatan Lohu, jika tidak keliru, maka Ong Sutik tewas karena ilmu pukulan Hang Lui Chiang, salah satu ilmu andalan yang sangat hebat dan penuh rahasia dari Hang Lui Bun. Astaga, benarkah demikian tanda tanya? Kejar Tan Goan Keng Berdasarkan pengamatanku, maka memang-memang begitu keadaannya tegas wakil Chiang Bujin In Tiong Hon. Sementara itu, Lai Goan Keng terlihat masih belum dapat berkata-kata, karena sesungguhnya dia masih sangat sedih oleh kematian murid kepalanya yang memang sangat diandalkannya selama ini. Sudah hampir 3, 3 bulan ini Chiang Bujin Suheng menutup dirinya, rasanya sudah dapat kita meminta beliau untuk menyelesaikan samadinya kemudian memeriksa dan menetapkan langkah persiapan kita, berkata In Tiong Hon. Apakah tidak sangat terburu-buru Suheng? Chiang Bujin Suheng menetapkan waktu 3 bulan untuk tidak mengganggunya, masih ada 3,4 hari lagi sebelum genap 3 bulan dia menutup diri. Terdengar suara Sumacong Beng mengingatkan pesan Heng Seng Tai Su sebelum menutup diri. Justru karena tinggal sedikit hari dan kita sedang menghadapi peristiwa besar maka perlu membangunkan Suheng. Lohu hanya berpikir, kita mestinya bisa mengerjakan sebelum Chiang Bujin Suheng selesai dengan samadinya. Memang benar, urusan ini sangat menegangkan, tapi, bagaimanapun terserah Sam Suheng sajalah. Baiklah, dengarkan semua para sute. Sesungguhnya Chiang Bujin Suheng sedang menunggu gerakan lawan setelah 5 tahun lebih mereka berdiam diri. Chiang Bujin Suheng sudah meramalkan kelakawanan penjahat itu akan bergerak kembali dan karena itu beliau sudah sangat siap mengantisipasi gerakan tersebut. Kita harus memancing lawan untuk bergerak secara berterang sambil memperkuat benteng Hoa San Pei kita ini. Karenanya, melam ini juga kita mempersiapkan diri kita semua, setelah menemui Chiang Bujin Suheng, sore atau malam kita akan bertemu untuk menetapkan langkah kita bersama. Sam Suheng, apakah engkau tidak engkau tidak curiga serta menduga sekiranya ada orang dalam, seseorang atau beberapa orang dalam Hoa San kita ini yang ikut membantu orang luar dalam melakukan pembokongan ini? Ini tanda tanya. Mendengar pertanyaan Tan Goan Keng ini, wakil Chiang Bujin in Tiong Hong terpekur sejenak. Pertanyaan yang sangat masuk di akal, desis wakil Chiang Bujin itu, karenanya dia kemudian berkata dengan suara perlahan. Setelah pengalaman lima tahun silam, dan informasi dari berbagai perguruan lainnya, maka bisa dipastikan apa yang engkau tanyakan memang sangat tepat. Pasti ada orang dalam yang membantu, tetapi siapa dia orangnya, kita masih belum mendapatkan sedikitpun gambaran. Sam Suheng, kemungkinan besar muridku terbunuh karena dia pernah membuntuti seorang murid Hoa San Pei yang menurutnya sangat lihai dan bergerak di malam hari secara rahasia. Sayangnya, dia sama sekali tidak dapat mengenali anak murid kita yang gerakannya sangat mencurigakan itu, dan sial baginya, karena hari ini justru dia yang malah terbunuh. Sute, mengapa informasi ini tidak engkau sampaikan kepadaku dan apakah maksudmu, ada anak murid Hoa San Pei kita yang ikut bergerak dalam serangan menggelap ini tanda tanya? Suheng, aku memang harus minta maaf, karena informasi muridku ini sangat terbatas maka belum dapat kupastikan kebenarannya. Tetapi, sejujurnya, menurut informasi muridku itu yang kemudian kutafsirkan lebih jauh, adalah orang dalam sendiri yang membunuh muridku, hanya, sayang lohu masih belum tahu siapa gerangan orang itu. Hal ini terutama karena orang yang dibuntutinya juga sempat melihat bagaimana muridku itu memergokinya. Aceh, jika memang demikian, dapat dipastikan penyusup lima tahun lalu, mestinya memiliki teman-teman yang terus berada dan hidup bersama kita semua di Hoa San Pei ini. Jika memang demikian, maka Hoa San Pei kita, harus menjadi jauh lebih berhati-hati lagi ke depannya, karena lawan kita itu justru berada di tempat gelap dan rahasia dan dapat dengan bebas mengerjai kita yang berada di tempat yang lebih terang. Jelas mereka selalu mengintai untuk bekerja. Benar, dan sesungguhnya, tokoh yang dapat menyusup masuk dan membunuh muridku di Hoa San Pei ini hanya dapat dihitung. Dengan jari belaka. Kecuali, ada di antara beberapa orang murid yang dengan sengaja menutupi kemampuan mereka yang sebenarnya. Benar, untuk tingkat kemampuan Ong Sutit Dewasa ini, hanya kita berempat atau berlima dengan Chiang Bu Jin Suheng yang mampu memasuki kamarnya tanpa dia mengetahui atau menyadari kehadiran kita. Siapa lagi gerangan anak murid kita yang mampu melakukannya tanda tanya. Ini yang perlu kita selidiki. Demikianlah, hingga bubar, keempat saudara seperguruan yang menjadi pilar utama Hoa San Pei itu tidak memperoleh petunjuk sedikitpun tentang siapa gerangan yang melakukan serangan menggelap itu. Tetapi, celaka, karena menjelang malam, sebelum Inti Ong Han menyadarkan Suhengnya, salah seorang murid Tan Go An Keng, yakni Ong Wulan kembali ditemukan tewas terbunuh. Ciri-ciri kematiannya persis sama seperti kematian Ong Sam Chiu, dan jelas terlihat jika Ong Wulan terbokong secara menyedihkan. Terlihat dia tidak bersiap sedia dan tidak ada bentuk perlawanan sama sekali, bahkan matanya masih terbelalak bagai orang tak percaya dengan apa yang dia alami sesaat sebelum dia menghembuskan nafasnya. Hoa San Pei semakin gelisah, wakil Chiang Bu Jin Inti Ong Han yang tadinya merasa panik, mulai muncul semangat kepahlawanannya. Dengan cepat dia mengatur pertemuan dengan ketiga sutenya dan kemudian membagi-bagi tugas antara mereka berempat, bahkan mengatur penjagaan dan ronda dengan jumlah murid yang lebih dilipat gandakan. Maka, pintu masuk dan keluar, serta pintu-pintu yang dirahasiakan, termasuk sudut-sudut yang mungkin dimasuki orang, dijaga secara sangat ketat. Jika bisa, keadaan penjagaan pada waktu itu, angin pun tidak akan dibiarkan masuk atau memasuki area Hoa San Pei. Malam itu juga, sesuai kesepakatan keempat kakak beradik seperguruan Hoa San Pei itu, maka wakil Chiang Bu Jin Gan Tiong Chiang Inti Ong Han sudah memasuki ruangan samadi Heng Seng Tai Su. Dia kaget dan terkejut, karena ternyata sudah beberapa hari sebelumnya Chiang Bu Jin Su Heng itu menyelesaikan samadinya. Begitu masuk, terdengar suara Heng Seng Tai Su. Seng Sute, engkau tutup pintu masuknya dan jangan biarkan ada yang mendengarkan percakapan kita malam hari ini. Chiang Bu Jin Su Heng, engkau sudah tanda tanya. Syukurlah Seng Sute, Buddha masih memberkai ku sehingga dapat menyelesaikan samadiku lebih cepat beberapa hari. Tidak usah Heng Kau menjelaskan semuanya, lebih baik kita bercakap-cakap hal lain, karena semua kejadian di perguruan sudah pintu ketawi secara sangat jelas. Bahkan, pintu dapat mengetahui sesuatu lebih jelas dari yang Seng Sute ketawi. A.C.H., maksud Chiang Bu Jin Su Heng tanda tanya. Tahukah Heng Kau dengan ilmu apakah kedua Sute terpukul mati? Tanda tanya. Apakah bukan Hang Lui Chiang dari Hang Lui Bond yang serba rahasia itu? Tanda tanya. Sama sekali bukan Sute, karena justru mereka terbunuh masih-masih dengan ilmu Hoa San Pai kita sendiri. Maksud Chiang Bu Jin Su Heng tanda tanya. Maksudku sederhana Sam Sute, pembunuh misterius itu adalah anak murid Hoa San Pai sendiri, yang hebatnya ternyata sudah mampu menguasai ilmu rahasia Hoa San Pai yang bagi kebanyakan kita, dianggap sudah hilang. Dapatkah Chiang Bu Jin Su Heng menjelaskannya lebih terang tanda tanya? Sam Sute, pernahkah Heng Kau mendengar ilmu pukulan Jit Gwatit Si An Kun, pukulan matahari dan rembulan satu garis? Tentu saja Su Heng tanda tanya. Dan bagaimana dengan Tian Le Xin Kuai Hoat atau ilmu silat tongkat sakti jatuh dari langit serta ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Kim tanda tanya?